assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mencoba masalah QC karena masih ada yang banyak bertanya Oke akan saya jelaskan kenapa dibuat sistem QC jadi pada saat charger disebut QC dua atau tiga namanya Kenapa dibuat sistem ini Oke kita buktikan dahulu ini charger biasa merk Vigen merknya tidak terlihat terlihat bro Vigen ini merk Vigen kemudian yang akan saya coba Samsung A5 dan ini charger bawaannya kemudian akan saya gunakan kabel ini saja untuk semua tes Oke saya tulis dahulu hasilnya ini suku kosong ini tidak bisa nyala sengaja saya kosongkan Oke perhatikan saya coba dengan charger biasa maksudnya bukan fast bukan sistem QC baca bro Oke saya masukkan saja Oke kalian lihat saya catat saja yang biasa saya tulis di sini hasilnya tegangannya 5,2 biasa atau Oke kemudian kemudian saya menggunakan fast charger fast charger bawahannya ini terlihat bro Oke saya masukkan kalau fast charger tegangannya akan berubah kalian lihat Hai jadi sistem QC tegangannya 8,8 6 arusnya Hai nah lihat 1,47 ampere Oke kemudian sudah tidak ada perlu lagi Oke kita hitung saja ini hasilnya berapa ini kita hitung hasilnya hasil percobaan tadi bila menggunakan kepala charger biasa ke 5,21 dikali Hai 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 1500 lapan Noel Hai polisnya kewenкимиaris 6 arusnya kabel Hai 9,pek Hai menerima molisnya tiga waktu telah menggunakan sistem QC 2 8,8 6 dikali 1,nelli satu koma 43 didapat 13,02 Watt kalian lihat perbedaannya hampir 4 Watt ini pada saat baterai kosong jadi ingat bro untuk mencharger handphone harusnya tambah selama akan tambah kecil oke saya ulang lagi kenapa dibuat sistem QC misalkan saya gambar disini saja ini charger kemudian ini HP ini harus oke terlihat ya bu terlihat oke saya akan disclaimer dahulu saya akan jawab berdasarkan pengalaman kalau saya salah saya mohon maaf jadi ini saya jawab berdasarkan pengalaman jadi dari pengalaman saya kabel charger pada umumnya kabel charger bila digunakan di atas 700 mili akan terasa hangat atau panas apalagi bila di atas 1 ampere seperti ini karena itu kejadian di atas 1 ampere dia hanya mencharger paling lambat sekitar 15 menit bila lebih dari 15 menit maka kabel akan panas jadi bila kabel panas itu sudah ada yang masalah mungkin di baterai HP kalian yang sudah jelek jadi seperti ini memang saya coba handphone ini memang kosong jadi kalau kosong arusnya mendekati 2 ampere tapi proses 2 ampere ini tidak melebihi dari 15-15 menit sampai sini mudah-mudahan kalian paham jadi besar arus akan turun secara perlahan linier dengan kenaikan tegangan pada HP pahamnya Bro oke kali lagi ini menurut saya jadi sistem QC ini dibuat agar besar arus tidak melebihi 2 ampere seperti ini jadi sebetulnya bila kalian ada yang meminta bisa sampai lebih dari 2 ampere pasti panas kabelnya dan itu bahaya beresiko karena itu dibuat sistem QC dengan cara menaikkan tegangan dengan tujuan arusnya akan dibawah 2 ampere seperti ini pahamnya Bro jadi ini menurut saya sistem QC itu dibuat agar besar arus tidak melebihi 2 ampere pada saat baterai kosong normalnya bila sudah 15 menit biasanya arusnya sekitar 0,9 terus turun sampai 0 sampai cut-off Oke akan saya buktikan bahwa arus akan menurun besar arus kalian perhatikan saja nanti timernya sudah lima menit masih di atas satu oke nanti kalian perhatikan saja timernya akan saya coba sampai cut-off dan perhatikan penurunan arusnya kalian lihat menit ke-9 sudah mendekati 1 ampere kalian perhatikan sudah hampir 15 menit masih 1 ampere masih 1 ampere di atas dan suhunya kalian lihat 43 derajat celcius saya baca ya Bro dia akan saya coba diamkan sampai cut-off Hai sudah 2 jam 23 menit masih belum 0 masih 100 masih 13 miliamper ini kecil sekali sebetulnya Bro Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati